Hai cek cek Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman kembali lagi di channel website TV baik di kesempatan kali ini saya akan berbagi tutorial mengenai cara agar foto dan video di WhatsApp tidak tersimpan secara otomatis acara itu sangat gampang sekali teman-teman mungkin disitu teman-teman disepam oleh temannya dikirimin foto-foto ataupun video-video nah disini gimana caranya agar foto-foto dan video tersebut tidak masuk secara otomatis di galeri kita itu sangat gampang sekali teman-teman caranya kita langsung saja Nah untuk caranya teman-teman disini masuk ke aplikasi WhatsApp setelah itu teman-teman masuk ke setelan titik tiga di pojok kanan atas setelah itu teman-teman masuk ke setelan nah di menu setelan ini teman-teman fokus aja pada yang cat disini teman-teman fokus aja yang cat nah disini ada beberapa pilihan tapi yang kita cari tidak ada berarti kita keluar aja kita masuk ke yang namanya penyimpanan dan data teman-teman di sini ya teman-teman klik aja setelah itu teman-teman disini ada tulisan undo otomatis media jadi teman-teman disini bisa pilih beberapa settingan yang harus teman-teman ikutin sesuai dengan video pertama disini saat menggunakan data seluler berarti kalau misalnya teman-teman menghidupkan paket data itu secara otomatis kalau belum disetting foto dan video di WhatsApp akan secara otomatis masuk ke galeri kita nah cara settingnya tonton masuk ke yang atas nah disini teman-teman hilangkan semua centangnya disini saya udah hilangkan semua centang jadi foto dan video video yang dikirimkan itu tidak secara otomatis masuk ke galeri kita setelah itu disini kita masuk ke saat terhubung ke wifi nah saat terhubung ke wifi juga teman-teman harus sesuaikan aja kalau misalnya HP teman-teman itu ternyata memiliki ruang yang cukup besar teman-teman hidupkan aja nggak papa karena secara otomatis nanti akan masuk ke galeri cuman kalau teman-teman disitu ingin irit kuota ataupun Wifi ataupun ingin menghemat internal internal HP anda teman-teman hilangkan aja centangnya seperti ini setelah itu oke dan disini saat roaming saat roaming adalah saat dimana HP teman-teman itu disetting ke dalam mode roaming nah kita hilangkan aja jadi disini tulisannya tidak ada media semua teman-teman Nah itu adalah cara agar foto dan video tidak masuk secara otomatis di galeri atau tidak otomatis ia mengunduh jadikan lebih hemat kuota lebih hemat ruangan jadi teman-teman bisa memilih mana yang harus di download mana yang harus dimasukkan ke galeri mana yang harus teman-teman enggak usah bisa dimasukkan Oke mungkin cukup sekian tutorialnya semoga bermanfaat cairi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh see you next time temen-temen hai hai